Shalom anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita minta pertolongan dalam Tuhan, kita berdoa. Di sini, Miss akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu, hingga kami ada sampai saat ini, itu semua karena berkat anugerah Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan memulai pembelajaran kami, Engkau pimpin, Engkau sertai, semoga apa yang diberikan oleh Miss bisa kami mengerti dengan baik. Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan belajar BPKN, tema 1, Organ Gerak Hewan dan Persia, pada subtema 3, Lingkungan dan Manfaatnya. Nah anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah sekarang, kita akan membahas tentang kesatuan utuh nilai-nilai Pancasila. Coba kalian perhatikan gambar sila Pancasila pada gambar di samping. Nah anak-anak, Pancasila diumpamah sebagai satu paket lengkap yang menopang negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Sila-sila di dalam Pancasila saling menjiwai dan dijiwai. Benerapan nilai-nilai Pancasila harus urut dan tidak boleh diambil sebagian saja. Nah selanjutnya anak-anak, kita akan melihat perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berikut nilai-nilai luhur dari setiap Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang maha esa. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila pertama yaitu, menunjukkan bahwa setiap warga negara berhak memeluk agama sesuai keyakinannya. Yang kedua, sila kedua yaitu, kemanusiaan yang anil dan beradab. Nah, nilai-nilai luhur yang terkandung pada sila kedua yaitu, menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila ketiga yaitu, menunjukkan setiap warga negara harus mencintai tanah air, serta menjaga persatuan dan kesatuan dalam keragaman suku, agama, dan budaya. Yang keempat, sila keempat yaitu, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawatan perwakilan. Nilai-nilai luhur yang terkandung pada sila keempat yaitu, menunjukkan setiap warga negara harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nilai-nilai luhur yang terkandung pada sila kelima yaitu, menunjukkan setiap warga negara harus memiliki sikap gotong royong dan peduli antar sesama. Nah, selanjutnya anak-anak, sekarang kita akan membahas pengambilan keputusan bersama berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Di dalam lingkungan rumah, sekolah, atau masyarakat, sering ditemui permasalahan bersama. Nah, di samping merupakan gambar dari musyawara. Nah, anak-anak, pengambilan keputusan bersama, hendaknya menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila. Pengambilan keputusan bersama dapat dilakukan dengan tiga cara. Yang pertama, musyawara. Yang kedua, voting. Dan yang ketiga, aklamasi. Nah, anak-anak, Nah, anak-anak, yang pertama, kita akan membahas musyawara. Nah, coba kalian perhatikan gambar musyawara. Jadi, musyawara adalah duduk bersama untuk berunding mencapai mufakat dengan mengutamakan kebersamaan. Nah, mufakat adalah kebulatan pendapat dari seluruh beserta rapat, atau setuju, sekundapat, dan seiyah segata. Nah, yang kedua, voting. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Jadi, voting berarti pemungutan suara terbanyak. Syarat yang dilakukan voting yang pertama, musyawara gagal dilakukan. Yang kedua, waktunya terbatas. Yang ketiga, peserta mencapai quorum. Dan yang keempat, keputusan voting dianggap sah jika separuh lebih peserta yang hadir menyetujinya. Nah, anak-anak, quorum adalah jumlah paling sedikit dari peserta yang harus hadir dalam musyawara, agar voting dapat dilakukan. Biasanya, quorum sebesar 2 per 3 jumlah anggota. Nah, dan yang terakhir, aklamasi. Di bawah ini merupakan gambar dari aklamasi. Nah, aklamasi adalah pernyataan setuju secara lisan dari seluruh anggota kelompok. Aklamasi dilakukan ketika musyawara dan voting gagal. Dilakukan dan dibutuhkan waktu segera untuk membuat keputusan. Nah, di bawah ini adalah contoh perilaku yang mencerminkan sila-sila Pancasila. Yang pertama, pemilihan ketuk kelas. Dan yang kedua, menjemput teman sakit. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas satu persatu contoh perilaku yang mencerminkan sila-sila Pancasila. Kegiatan yang pertama yaitu pemilihan ketua kelas. Nah, sila apasajakah yang ada hubungannya dengan pemilihan ketua kelas? Mari kita lihat bersama. Yang pertama, sila kedua. Mengapa sila kedua? Karena memperlakukan teman lain sesuai harkat dan mertabatnya, yaitu menghormati calon ketua kelas yang lainnya. Yang kedua, sila ketiga. Nah, anak-anak, mengapa sila ketiga? Karena mengembangkan sikap persatuan dan kesatuan dalam bekerjasama agar kegiatan pemilihan ketua kelas menjadi lancar. Yang ketiga, sila keempat. Mengapa sila keempat? Karena menghargai hasil musyawara dan menerima siapapun yang menjadi ketua kelasnya. Dan yang terakhir, sila kelima. Mengapa sila kelima? Karena mencerminkan sikap yang adil dengan mengikut sertakan semua warga keras untuk memilih ketuanya. Nah, anak-anak, contoh kegiatan yang kedua yaitu menjemuh teman yang sakit. Nah, sila apa saja yang ada hubungannya dengan menjemuh teman yang sakit? Mari kita lihat bersama. Yang pertama, sila pertama. Mengapa sila pertama? Karena menyayangi sesama maluk Tuhan. Yang kedua, sila kedua. Mengapa sila kedua? Karena mengembangkan sikap tenggang rasa atau ikut merasakan perasaan teman yang sakit. Yang ketiga, sila ketiga. Mengapa sila ketiga? Karena peduli terhadap penderitaan teman lain akan memperkuat persatuan. Dan yang terakhir, sila kelima. Mengapa sila kelima? Karena menjemuh teman lain yang sakit berarti berusaha menolong teman tersebut sesuai kemampuan. Nah, anak-anak, jadi tugas kalian di rumah, ayo berlatih pada buku tema 1 halaman 152-153. Nah, tugasnya dikerjakan pada buku tugas, difoto, dan dikirim ke Miss ya. Anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Miss berharap kalian dapat memahami materi yang Miss berikan. Tetap semangat, tetap belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, dan bye-bye. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.